Tetap tenang dan tenteram terlepas dari apa yang diberikan kehidupan kepadamu. Tolak rasa sakitmu dan sakit itu sendiri menghilang. Berikut adalah aturan untuk diingat di masa depan. Ketika sesuatu memancingmu untuk merasa sedih, itu bukanlah kemalangan. Tapi hadapilah itu dengan layak menjadi keberuntungan. Terimalah apapun yang datang kepadamu yang terangkai dalam dinamika tujuan hidupmu. Karena yang lebih, apakah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan? Perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika kamu selalu memahami atau menyadarinya. Hadirkanlah dirimu pada saat ini. Judukan atas keperibadianmu sendiri. Jujur, sederhana, lugas, waras, kooperatif, tidak tertarik. Pertahankan dan perjuangkanlah itu. Tanpa peduli apakah orang lain berlaku yang sama terhadapmu. Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang dari luar, rasa sakitnya bukan karena objek itu sendiri, melainkan karena pikiranmu atasnya. Dan kamu sanggup mencabut setiap pikiran itu kapanpun. Jangan memanjakan diri dalam mimpi untuk memiliki apapun yang tidak kamu miliki. Tetapi perhitungkanlah berkat khusus yang kamu miliki. Dan kemudian syukurilah bagaimana jika kamu tidak memilikinya, namun kamu mendambakannya. Karena suatu hal ini tampaknya menyulikanmu. Jangan berpikir sesuatu itu tidak mungkin.